Assalamualaikum buat kue bikang cungkil sendiri di rumah yuk cukup 3 bahan utama aja tanpa cetakan khusus dapatnya banyak banget cocok untuk ide jualan tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya terima kasih pertama-tama siapkan 65 ml santan instan atau santan kemasan kecil masukkan dulu ke dalam gelas takar kemudian masukkan 385 ml air biasa air suhu ruang kemudian aduk sampai tercampur rata jadi total larutan santannya ada 450 ml masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang ke dalam wadah 120 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam masukkan sedikit demi sedikit larutan santan tadi aduk sampai tercampur rata ini kita masukkan sedikit demi sedikit dulu supaya terigunya tidak menggumpal-gumpal setelah larut dan tercampur rata seperti ini kita bagi 2 adonan untuk rasa dan warnanya teman-teman bisa menyesuaikan selera untuk wadah yang disebelah kiri mau aku tambahkan setengah sendok teh pasta rasa strawberry aduk sampai tercampur rata dan warnanya biar makin cantik tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan merah aduk sampai tercampur rata untuk mangkuk yang disebelah kanan tambahkan setengah sendok teh pasta coklat aduk sampai tercampur rata biar warnanya makin cantik tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan coklat aduk kembali sampai tercampur rata untuk topping di atasnya tambahkan 65 ml santan instan atau santan kemasan kecil gak usah ditambahkan air lagi ya kayak gini aja sudah cukup siapkan loyang lubang 7 loyang biasa aja ya bukan loyang khusus kita buat kue bikang nah ini kita nyalakan di api sedang biarkan sampai benar-benar panas loyangnya sekarang kita tes dulu kita percikan air misalnya airnya sudah berlari-larian dan sudah cepat menghilangnya tandanya siap untuk kita memasukkan adonan terlihat disini loyang mengeluarkan asap tipis berarti waktunya kita memasukkan adonan ya pertama-tama kita masukkan dulu 1 per 4 adonan rasa coklat kemudian di atasnya langsung aja kita masukkan adonan warna merah sampai penuh loyangnya seperti ini jadi pastikan loyang harus benar-benar panas ya supaya nanti membentuk serat-serat karena kalau loyang yang gak panas terus kita masukkan adonan nanti hasilnya bisa bantet dan gagal ini kita masak di api sedang kita tunggu sampai berpori seperti ini terlihat ya sudah berpori seperti ini sekarang kita masukkan santan kental tadi kita masukkan kurang lebih setengah sendok teh kita taruh di atasnya seperti ini jadi posisi kuenya ini sudah hampir matang ya lalu kecilkan sedikit api kompornya seperti ini kemudian ditutup sampai santannya benar-benar matang kue dan santan sudah matang seperti ini bisa diangkat ini posisi apinya masih nyala ya di api kecil aja kenapa gak usah dimatikan api kompornya supaya nanti gampang untuk kita bentuk ya karena ini kan kita gak pakai loyang khusus kita pakai loyang biasa aja nah disini aku menggunakan tutup panci kecil yang sudah dibersihkan kemudian kita bentuk seperti ini tanda kue yang bagus adalah bagian bawahnya kecoklatan seperti ini ya ini bukan gosong tapi benar-benar hasilnya matang teku kue selagi panas seperti ini supaya menghasilkan kue bikang yang mekar segera panas-panas kita cetak seperti ini kita mekarkan kue bikangnya hasilnya cantik banget ya seratnya bagus banget untuk cara memasak kedua juga sama kita panaskan loyang kemudian kita cipratkan dulu tanda untuk kita memulai adonan supaya nanti kita memastikan dulu loyangnya benar-benar panas ya jadi loyangnya itu sudah mulai keluar asap tipis-tipis untuk memasak kue ini teman-teman jangan khawatir gosong karena ini adalah kunci untuk membuat serat-serat pada kue bikang kalau loyangnya dingin, hangat nanti hasilnya nggak bisa berpori-pori ya hasilnya kurang bagus dan malah bantat hasilnya jadi benar-benar kita masak di api sedang aja nggak perlu takut gosong nah ini kita tunggu sampai bagian atasnya sudah mulai berpori-pori seperti ini kemudian kecilkan api kompornya lalu masukkan santan kental sebelum memasukkan santan kental pastikan bagian atas adonan kue benar-benar matang ya nggak lembab supaya nanti hasilnya bagus matangnya lalu ini kita tutup biarkan sampai saatannya matang masak di api kecil segera angkat kue bikang ini posisi api kompornya masih nyala ya tapi di api kecil banget supaya nanti kue bikangnya itu masih hangat-hangat kemudian bisa kita cetak buat teman-teman yang nggak punya cetakan kue bikang tapi punyanya cetakan kayak gini bisa banget deh bikin kue bikang cungkil seperti ini segera panas-panas kita cetak nah terlihat ya bagian bawahnya itu sudah mulai ke coklat tatnuwa itu bukan gosong ya teman-teman tapi menandakan kue bikangnya benar-benar matang walaupun begitu rasanya tetap enaknya nggak pahit sama sekali selesai dimasak semua kue bikangnya siap dinikmati selagi hangat walaupun tanpa cetakan khusus pakai loyang biasa aja yang ada di rumah kita bisa bikin kue bikang yang cantik seperti ini walaupun tanpa tepung beras tanpa tepung tapioca tanpa telur tanpa bahan pengembang lainnya ini hasilnya bagus banget ya cukup 3 bahan aja hasilnya berserat bagus walaupun belakangnya agak coklat kehitaman tapi ini rasanya beneran asli enak banget nggak pahit sama sekali super lembut manis enak dan gurih banget kue bikang ini walaupun sudah dingin tetap enak dan lembut banget cocok untuk menu berbuka puasa kalau udah seperti ini bisa kita jual atau bisa kita kemas menggunakan mica persegi panjang seperti ini nah ini bisa kita isi 5 piece dan ini bisa kita jual dengan harga 3 ribuan aja murah meriah banget ini bisa langsung kita staples kemudian bisa kita kasih stiker mini biar makin cantik cara jualnya teman-teman bisa via online maupun jual di pasar ramadhan jual hangat-hangat insyaallah laris manis dari modal kurang lebih 8 ribuan dapat 30 piece modal per piecenya jatuh di 266 rupiah teman-teman bisa jual isi 5 piece kayak gini jual aja dengan reka 3 ribuan udah untung banyak banget atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing selamat mencoba semoga bermanfaat semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba